Halo teman-teman SuperUser, pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat web hosting dengan menggunakan VPS dan FastPanel. Ini adalah website dari FastPanel, di fastpanel.direct. FastPanel ini adalah kontrol panel, perangkat Luna kontrol panel untuk mengelola server. Untuk pengelola servernya ini dengan tujuan untuk menjadikan sebagai web hosting. Jadi dengan kontrol panel dari FastPanel ini, kita mudah mengelola aplikasi atau web aplikasi untuk di hosting tanpa harus melakukan konfigurasi secara manual melalui command line. Oke ini tampilannya sekilas seperti ini untuk FastPanel kalau sudah terinstall. Ini ada keterangan nama servernya, spesifikasi servernya, kemudian website yang sudah terpasang, yang sudah di hosting di VPS dengan FastPanel atau server dengan FastPanel. kemudian Oke ini fiturnya, ada fitur backup system, file manager, SSL certificate, ini pakainya Let's Encrypt, ada kontrol epitables, cron, dan statistik atau grafik pemakaian resource server. Oke ini fitur-fitur lainnya, mendukung PHP multiversi, kemudian ada OS stats untuk statistik pengunjung website, ada ada bisa run SSH SSH terminal di web, ada web clientnya, jadi SSH client tapi versi web. ada virus scanner client, runcode runcube, mail clientnya pakai runcube, dan anti-spam untuk di email. komersial kemudian ini tersedia dengan gratis baik untuk end user maupun hosting provider jadi bisa digunakan untuk kebutuhan personal ataupun untuk tujuan komersil oke untuk persyaratannya bisa pakai virtual server atau dedicated physical server server fisik bisa pakai debian mulai dari versi 9 sampai versi 12 buntu mulai dari 1804 2004 dan 2204 centos 7 tapi sekarang ini beberapa hari lagi ini pada saat video dibuat ini beberapa hari lagi bulan ini centos 7 akan sudah berhenti update nya jadi disarankan beralih ke Alma Linux untuk fast panel ini saat ini menggunakan Alma Linux 8 atau Rocky Linux 8 oke ini pilihannya alternatifnya kalau yang biasanya pakai centos bisa pakai Alma Linux 8 atau Rocky 8 persiapan eh untuk persiapannya kita buat dulu VPS nya nah untuk fisiknya tadi itu OS nya untuk fisiknya bisa pakai RAM 1GB dengan CPU 1 core itu minimum nya oke tapi tergantung lagi seberapa banyak website dan websitenya seberapa apa penggunanya seberapa berat websitenya itu menentukan juga eh kita bisa menentukan spek VPS nya seperti apa nantinya untuk latihan ini kita pakai yang 1GB 1GB RAM dan 1 CPU disini saya siapkan dulu VPS nya ini masih pakai filter eh pakai share CPU lokasi Asia Singapura OS nya disini pakai Alma Linux kita pakai versi 8 karena kalau kita coba pakai versi 9 tidak akan lanjut instalasi karena terdeteksi yang terpasang adalah versi 8 untuk plan nya ini supaya agak cepat sedikit ini disini coba pakai yang High Frequency processor nya dengan Dix yang pakai NVMe oke ini tidak usah aktifkan auto backup kita disable saja masukkan hostname misalnya host funnel lalu deploy oke ini kita tunggu sampai selesai deploy server nya kemudian di fast funnel lakukan lakukan pendaftaran akun dan nanti login setelah membuat akun fast panel nya setelah akun jadi login nah ini setelah login di fast panel kita order dulu yang namanya license fast panel kita klik oke ini add to chart oke lisensi nya akan melekat ke IP address server kita cek lagi di VPS nya oke ini sudah mendapatkan IP ini IP public dari server yang dibuat oke lalu masukkan IP address nya kemudian check out submit order oke kita kembali ke order coba cek ulang di license invoice my service oke di my service sudah ada license nya oke ini IP nya status nya aktif valid sampai 1 januari 2038 nih oke sampai 2038 ini action nya bisa kita ubah IP nya atau remove lisensi nya jadi kalau ada perubahan IP bisa kita ganti baik selanjutnya kita mau install eh fast panel nya kita login dulu ke server oke silahkan gunakan SSH client yang sering dipakai login ke server oke kita lakukan update dulu oke oke kita lakukan ini kita jawab yes enter oke akan melanjutkan ke upgrade download semua paket yang di butuhkan lalu dilanjutkan instalasi paketnya setelah setelah upgrade selesai sekarang kita buka konfigurasi se linux ini kita disable dulu karena fast panel ini minta ini disable kalau mau pakai fast panel oke kita save setelah itu kita restart dulu server nya oke oke server sudah restart sudah on kembali dan login ke server sekarang kita mau install fast panel nya perintah instalasi nya ini kita buka di knowledge base ini akan membuka knowledge base nya di cek di quick start how to install fast panel ini dia perintah nya untuk download script installer sekaligus menjalankannya kita copy paste perintah nya enter oke kita tunggu sampai instalasi nya selesai oke disini fast panel nya sudah selesai selesai terinstall butuh waktu kira-kira 7-10 menit yang dilakukan tadi ini install fast panel package mariadb database nya pakai mariadb 10.6 web service install nginx httpd ini apache kalau di berbasis redhead centos namanya nama service nya httpd kemudian php install juga layanan ftp ftp service pro ftpd mileserver juga dan software yang lain runcube untuk webmail dan php main admin untuk manajemen database sekarang kita login ini url login nya di port 8888 https user name nya fast user dan ini password yang diberikan fast user password login oke diminta memasukkan alamat email untuk fungsi password recovery hello save ini kita accept license agreement accept accept lagi satu untuk privacy policy oke sekarang kita sudah login ke dashboard nya fast panel yang sudah terinstall tadi berikutnya mau mencoba untuk create site menghosting website disini sudah ada domain yang akan digunakan ini muslamin.my.id sudah diset di DNS domain nya sudah diarahkan ke server ke IP server untuk proxy nya disini di nonaktifkan ke fast panel lagi coba kita create site ini mau bikin manual atau bikin site yang pakai wordpress oke kita pakai yang ini oke nama domain nya apa . domain.id oke IP address ini install wordpress untuk alias nya kemudian kita lanjut next step oke yang ini ini akan install wordpress terbaru ini login admin nya misalnya kita ganti user nya password nya oke password oke next lagi password oke ini ini mau membuat apakah membuat site owner jadi website ini apakah dimiliki oleh user lain nah user nya ini akan dibuat secara otomatis atau mau dipakai oleh user yang sudah ada misalnya ini mau dipakai dipakai oleh saja oleh si fast user oke kita pakai user yang sudah ada next oke ini sambil proses disini di atas kelihatan status saat ini pemakaian resource nya memori 180 MB diksi yang terpakai hasil instalasi sekitar hampir 8 GB lah yang terpakai untuk install paket fast panel dan web server nya oke ini sudah terpasang kita coba site card ini kalau mau di view website nya kita cek site card dulu oke coba kita langsung akses websitenya oke ini sudah bisa diakses oke halaman nya masih seperti ini url nya masih ada index php nya coba kita tes login oke bisa login oke baik nah disini informasinya website yang kita install tadi ini 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 user nya kemudian lokasi penyimpanan websitenya ada disini divar www nama user nya data www kemudian nama domain nya hp yang digunakan kemudian php yang terpakai saat ini php 7.2 oke oke sekarang coba kita ganti versi php nya dulu ini php settings oke ini konfigurasi php nya biasanya kita konfigurasi pakai file php.ini nah itu dia php setting nya coba kita cek di settings oke ini basic static content bukan ini untuk https nya back end oke ini back end tipenya kita apache modul coba kita ganti ke php fpm oke ini masih satu versi saja coba kita back dulu ke website update nah oke setelah saya mencari ini di kita setting ini klik menu yang ini settings kita cek application nah disini muncul daftar aplikasi yang tersedia di fast panel ini ada yang terinstall ada yang belum oke ini ada keterangan disini php coba kita cari php 8 nah kita mau pakai php 8.2 misalnya oke ini proses install kita tunggu dulu sampai selesai oke php nya sudah terinstall kita kembali lagi ke sites pilih nama domain nya kemudian tadi setting back end php oke kita ganti ke php fpm pakai versi 8.2 atau bisa juga kalau mau reverse proxy nah ini reverse proxy kalau mau ke back end yang lain nah ini ini host nya apa kemudian address nya di root berapa nah disini kita pakai yang php fpm pakai php 8.2 oke jadi kalau mau yang multi versi pakai yang ini lalu save oke sudah di update coba kita cek disini ini kalau sudah menggunakan php 8.2 barusnya pesan ini sudah tidak ada lagi refresh oke oke ini sudah hilang pesannya untuk rekomendasi upgrade versi php ini belum https kita coba setting https kita pilih oke oke disini sepertinya harus terpisah instalasi https nya setting service mine oke 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 manajemen ssl certificate jadi bukan manajemen ssl certificate kita harus bikin disini dulu new certificate pilih site pilih site nama domain nya alamat email untuk notifikasi kalau wildcard coba kita pakai yang wildcard langsung save jadi wildcard satu satu apa satu sertifikat bisa untuk sub domain yang lainnya nah ini ada keterangan ssl pended oke ini kalau mau wildcard harus pasang txt record di dns coba kita delete saja 708 let coba kita pakai normal certificate pilih domain lalu save oke ini masih proses oke sudah selesai disini keterangannya sudah valid sekarang kita kembali ke sites pilih nama domain atau websitenya lalu pengaturan di setting https oke ini sudah terpilih sertifikatnya oke ini kita bisa centang save oke kita uji apakah ini langsung ke https atau tidak oke ini langsung ya oke 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 sekarang coba kita uji untuk permalinks biasanya ini yang diatur kita mau pakai post name saja save apakah sudah berubah url nya oke oke tidak ada masalah ini kalau belum apa tidak aktif atau keliru konfigurasinya ini akan error halaman biasanya oke sekarang kita cek access directory nya coba dams details apakah ini bisa langsung di delete oke tidak ada masalah juga kita uji install tema kita pilih salah satu install oke kita cek oke ini juga tidak ada masalah mengenai install tema hapus tema karena itu berkaitan dengan akses ke directory sekarang kita cek lagi fitur yang lain file ini untuk file manager nya oke ini file manager nya coba kita klik kanan oke kalau di klik kanan ada menu nya kita bisa ada pilihan download copy pad edit move copy change permission rename back into archive decompress atau delete coba kita lihat text editor nya oke ini langsung membuka text editor di samping kanan nya oke oke seperti itu untuk file manager nya file manager nya file manager nya dan text editor nya sementara untuk database nah ini ada link open php.matmin nah ini ini tidak belum diketahui ini user password nya oke ternyata untuk akses database ini di php.matmin ini ada menu nya kemudian oh sorry yang ini open php.matmin ini akan auto login ke php.matmin oke ini nama database nya oke 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 jadi seperti itu file panel nya ada pengaturan khusus websitenya kemudian ada pengaturan untuk server nya mulai dari service nambah-nambah aplikasi yang dibutuhkan kemudian untuk ini cek status kondisi server nya seperti apa baik seperti itu video kali ini dengan fast panel ini kita bisa mudah mengelola VPS atau server untuk dijadikan sebagai web hosting sekian video kali ini sampai ketemu di video-video berikutnya selamat mencoba selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati